Tol Bojimi menuju pintu keluar gerbang Tol Parungkuda Kabupaten Sukabumi, Longsor pada Rabu 3 April 2024 malam. Korporat Sekretari Waskita Tolrut Aleksiwu menduga Longsor terjadi lantaran gerusan air akibat curah hujan yang lebat di sekitar lokasi. Sementara tol ini diketahui belum genap satu tahun, diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 4 Agustus 2023 lalu. Kabar Longsor tol tersebut beredar di media sosial X. Warganet menyebut, Longsor membuat tol Bojimi KM64 berlubang cukup besar. Mereka pun menduga adanya kesalahan pada perencanaan atau pelaksanaan konstruksi. Sementara dokumen PUPR mengungkap, dugaan kesalahan drainase permukaan jalan pada saat perencanaan konstruksi dapat diidentifikasi melalui empat cara. Pertama, bisa dilihat dari rusaknya permukaan perkerasan jalan yang retak-retak. Hal ini terjadi lantaran kemiringan melintang perkerasan jalan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk keperluan drainase. Retakan yang timbul dapat membuat jalan amblas akibat pengaruh air yang meresap melalui celah-celah retakan. Kedua, dapat dilihat dari selokan samping tidak berfungsi dengan baik. Pasalnya, selokan ini berfungsi untuk menampung dan membuang air yang berasal dari permukaan jalan dan daerah pengaliran sekitarnya. Yang ketiga, disfungsinya gorong-gorong. Ini bisa dikategorikan dari kesalahan desain, kesalahan penempatan, hingga kesalahan pelaksanaan konstruksi. Kesalahan tersebut bisa diidentifikasi melalui genangan air atau banjir pada lingkungan sekitar. Keempat, jalan amblas juga bisa diakibatkan karena drainase saluran penangkap tidak berfungsi dengan baik. Ini terjadi lantaran adanya erosi tebing di atas saluran tersebut yang mengakibatkan penyumbatan. Terima kasih telah menonton!